Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nanda soleh-soleha Tertemu lagi sama Ustazah pada Pembelajaran Matematika Nah, hari ini kita akan berlatih kembali Menjumlah kelompok benda Tapi, kita akan menganalisa atau Mencerna sebuah cerita Cerita singkat untuk penjumlahan Nah, seperti apa? Sebelum itu, kita review kembali Pembelajaran penjumlah dengan Kolompok benda yang sejenis Seperti pada gambar Seperti pada gambar Mari kita lihat Nah, disini ada dua kelompok benda yang sudah terterap jumlahnya Kita sisa masukkan lambang bilangannya atau angkanya Kita lihat disini Nah, disini ada sisir Kita hitung ada berapa sisirnya Satu, dua Oke, jadi disini ada dua Kita masukkan angkanya di kotak Dalam kotak Kita tulis Dua Oke Ini maaf, jangan ikuti Jangan ikuti cerah Ustazah Karena disini Ustazah pakai share screen Jadi Ustazah tidak bisa menulis tepat Di dalam kotak Jika Anda harus Sesuai dalam kotak ya Harus pas Oke, selanjutnya Disini ada berapa sisir? Ada Lima Mari kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi ada lima sisir Kita tulis Lima Oke, jadi kita jumlah Dua tambah lima Sama dengan Tujuh Tujuh Disini sudah ada sisirnya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke, jadi ada Tujuh sisir Nah, itu adalah contoh Contohnya ya Selanjutnya Silahkan Anda melanjutkan Nomor ini Sampai ke bawah Oke Selanjutnya Nah, ini yang Ustazah maksud Kita akan mencana sebuah cerita Sehingga kita bisa jumlah Kita bisa menyelesaikan Soal cerita tersebut dengan penjumlahan Kita baca baik-baik ya Kita baca baik-baik Baca baik-baik Bela membantu ibu membeli sabun Jadi Bela membantu ibu membeli sabun Bela membeli tiga sabun deterjen Jadi Bela membeli tiga sabun deterjen Nah, Bela juga membeli empat sabun mandi Nah, berapa sabun yang dibeli oleh Bela Jadi, yang harus dijumlah adalah Sabun deterjennya Jumlah sabun deterjennya Yaitu Tiga Dan Jumlah Sabun mandi Nah, jadi yang kita mau jumlah adalah itu Sabun deterjen dan sabun mandi Jadi Kita Jadi empat Empat sabun mandi Nah, disini sudah ada keterangannya Yaitu empat sabun mandi Jadi kita sisa masukkan angkanya Empat Nah Kemudian sabun deterjennya ada Tiga Kita sisa masukkan angka Tiga Nah Jadi Berapa semua sabun yang dibeli oleh Bela Nah, kita sisa jumlah Sabun mandi dan deterjennya Yaitu empat ditambah tiga Empat ditambah tiga sama dengan Kita bisa sisa hitung sabunnya dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah, jadi semuanya ada Tujuh Oke, begitu Selanjutnya Silahkan anda mengerjakan Tugas yang Ini Silahkan menyelesaikan Soal cerita tersebut Dan Di jumlah ya Oke Sekian dari ustazah Jika ada yang ditanyakan Silahkan langsung Buat ustazah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Timot